Salam sejahtera Di sini saya ingin memberitahu kepada anda Yang gue gak ngerti Gue ingat orang yang tidak jaga SOP itu lagi teruk Tetapi manusia sekarang yang tiada otak lagi teruk Gue gak faham Mengapakah tahun ini, tahun 2021 ini semakin teruk Makin ramai manusia yang tidak berotak Saya ingat tahun 2020 tahun lalu Dia macam oke sikit lah Tapi tahun ini macam makin menjadi-jadi perangai manusia sekarang Dan makin ramai orang yang pintar Ini membuatkan saya sangat sedih Anyway, hey guys, it's me Alvin And I'm back with another video Saya rasa mungkin ramai sudah kamu yang ada nampak Saya punya video yang latest video saya Dimana saya cakap pasal si Aisar Khalid And saya rasa ramai kamu yang terkejut Itu video adalah 45 second saja Sebab saya sendiri pun tidak tahu apa konten saya mau buat time itu Dia tiba-tiba terlintas di pikiran saya saja Terus saya pun decided Oh, mari shoot video? Tapi apa yang saya notice di video saya itu di bagian comment section Ada a few of you guys yang pikir komen yang kamu tidak tahu apa yang sedang berlaku So, izinkan saya recap kembali apa yang berlaku Apa yang si Aisar Khalid buat So, to those of you guys yang di luar sana itu tidak tahu apa yang telah berlaku So, dua atau tiga hari yang lalu selepas pemergian arwah Siti Sara Si Aisar Khalid ni, so-called youtuber ni Dengan 400k subscriber saya tidak tahu lah Dia beli ke apa Dia decided untuk buat satu video Dimana itu video adalah pasal dia pergi tanah perkuburan tempat arwah Siti Sara lah And then dia decided untuk buat video Buat so-called vlog disana And then lepas itu bagi pengajaran semua So, selepas dia buat itu video And then post di YouTube Terus ramai orang start kecam dia And then selepas beberapa jam mungkin saya tidak tahu Dia terus takedown dia punya video And then lepas itu dia pun minta maaf lah Di Twitter dia, di YouTube Dan juga di Instagram dia lah Atas apa yang dia telah lakukan Saya pun tidak tahu apa yang dia cakap di dalam video dia itu Apa yang dia sampaikan Saya pun tidak tahu sebab dia sudah delete kan Tapi ada a few of you guys yang pergi record dia punya video And also pergi re-upload balik lah Either di YouTube ataupun di Twitter And apa yang saya dapat jumpa Ataupun miliki cuma ni video lah So, kamu boleh tengok sendiri Dan nilai sendirilah Dan korang komen Spam komen bawah Al-Fatihah kepada arwah Dan jangan lupa Kamu sama Okey, baca Dan itu sahaja untuk video kali ni Kalau suka video ni Jangan lupa subscribe Like And all our attention Think, think, think Dan aku akan Buat lagi video-video yang best Untuk korang Dan sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya rasa mungkin Sedekahkan Al-Fatihah itu adalah perkara yang biasa untuk kau spam Di dalam YouTube channel seseorang itu di bagian comment section kan And also mungkin itu perkara yang biasa bagi Aisar Khalid Dimana kau main Cakap sejak Al-Fatihah Sebab mungkin Pemergian seseorang itu yang macam Ah Biasa aja buat itu Bukan apalah Tapi walaupun saya sendiri pun buat video pasal isu semasa Ataupun isu yang viral Tapi saya tidak pernah pun terfikir Untuk buat konten atau buat video pasal pemergian seseorang Saya punya tahap kebodohan tidak sampai macam itu Yang semua pun kau mau kasih jadi konten untuk just dapat Income dari YouTube Benda itu mungkin saya boleh cakap di Facebook saya Atau mana-mana social media platform saya Just untuk rasa Show my respect dengan tu Pemergian seseorang tu Tidak payah lah mau buat video Lagi-lagi tu video yang betul-betul Kak kamu Saya sendiri pun tidak faham Sebab itu pemergian orang Kematian orang And plus lagi-lagi kau tiada kaitan langsung pun dengan tu Arwah Tidak bersaudara Bukan keluarga dia Bukan siapa-siapa And then kau decided untuk buat video Coba kamu bayangkan kalau ada keluarga kamu yang terdekat Dia pergi sudah Lepas tu tiba-tiba ada ni konten creator datang pergi tanah perkuburan Keluarga terdekat kamu ni untuk pergi shoot video sana Kamu tidak marah? Even if kalau dia kenal tu orang At least minta keizinan lah Untuk pergi tu tempat Just untuk lawat tu perkuburan sana Saya boleh terima kalau dia cuma datang yang begitu saja Datang, melawat, and then terus balik Tapi ini dia shoot video Anyways, lepas apa yang sudah berlaku ni Saya ingat settle lah Sudah semua tidak lagi apa-apa yang akan berlaku Pasal si Aisar Khalid ni Tetapi Disana saya silap guys Abang si Aisar Khalid Tampil ke hadapan Mesti kamu tertanya-tanyakan apa yang abang dia cakap Saya pun dah tahu lah Kamu tengok sendirilah ni video Sama-sama lah kita tengok Aku bukan nak cakap banyak Nak cakap sikit Apa masalah korang dengan adikku Adikku buat apa Masalah Sampai korang Kelang kabut sangat ni Adikku just buat content Just for Pengajaran ni Kau nak kelang kabut sangat ni Kenapa Gila je Benda boleh chill Chill je Okay Chill Benda boleh chill Chill Jangan kelang kabut Okay Lagi satu lagi cakap Kau Kalau buat dosa dengan orang Kalau orang tu letak maafkan kau Ha Sambil bila lah kau macam tu Dosa kau ada je Okay Kalau kau minta maaf dengan Allah Pun tak jalan Kecuali Kau minta maaf dengan dekat orang tu Okay Kau jangan nak kecam-kecam sangat lah Okay Benda boleh chill Jangan kelang kabut Senang je Jangan kelang kabut Benda boleh chill Dengar tu guys Benda boleh chill Jangan kelang kabut Jangan kelang kabut kau bilang Video kekinjiran apakah ini Mungkin bagi dia okelah tu kan Dengan Apa yang adik dia sudah buat Doesn't mean to issue viral kah Atau topik viral Kau ada hak Untuk buat video Pasal tu benda Just untuk dapat views Ataupun subscribers Ataupun dapat income dari youtube Adik kau sudah ambil kesempatan Untuk ambil tu peluang Untuk buat video Pasal tu benda Memang lah netizen akan kecam Sebab benda yang dia buat tu Memang salah Saya betul-betul gak faham lah Abang macam ni Dia sepatutnya abang Ataupun orang yang lagi tua Daripada si Aisar Khalid Dia sepatutnya jadi role model Kepada si Aisar Khalid Dia sepatutnya bagi nasihat Dia bagi teguran Dengan si Aisar Khalid Dimana Apa yang si Aisar buat tu Adalah salah Tidak kisahlah kau keluarga dia Kau sahabat dia kah Atau saudara yang terdekat dia kah Siapa-siapalah Kalau kau ada otak Kau tegur tu orang secara baik Dan dia terpulang sama tu Individu sendiri Ataupun si Aisar Khalid ni Sama ada dia mau terima Ataupun tidak Saya faham situasi abang dia ni Sebab kalau saya berada di tempat dia Saya akan buat benda yang sama juga Tapi saya tidak akan buat Video macam tu Lepas tu yang fully on Support Saya punya Adi Atas apa yang dia sudah buat Saya akan minta maaf bagi pihak dia And then lepas tu baru tegur dia Kamu patut bersyukur lah Kalau kamu jumpa kawan Ataupun Orang yang terdekat dengan kamu tu Yang berani tegur Kesilapan kamu Kawan yang macam tu Betul-betul one of a kind Bagus kamu jaga lah Saya pun tak faham lah Tapi selepas dia post tu video Tu abang dia ni Lepas kena kecam Dia lagi kena kecam Terus dia Kasih private dia punya Instagram Lepas tu si Aisar pun Kasih private dia punya Instagram Then abang dia pun Endad up Minta maaf Bagus kan dunia sekarang Kau tidak fikir dulu Sebelum apa yang kau mau buat Lepas kena kecam Baru mau minta maaf Tetapi selepas apa yang telah berlakukan Ini membuatkan saya sangat marah Ini membuatkan saya sangatlah marah Sampailah ke tahap Dimana saya ingin membuat Satu diss track Kamu ingat si Carlo Lito sejakah Pandai buat diss track Aku tak sepatutnya buat konten-konten macam tu Dan lepas ni aku harap Sebelum aku buat konten Aku akan pastikan Aku akan Patut ke tak patut aku buat video tu Macam tu lah Sekiranya nak minta maaf Dengar satu cipta Dan ini budak insta Buat video bodoh Sebab nak kejar nama Harap dengan lupa untuk kau dapat kerja Tapi sayang otak tak sama dengan kau punya rupa Pada suatu hari Aku scroll dalam IG Nampak satu babi sedang sambut hari jadi Generasi bocah yang tak ingat dunia Bila ada kesempatan kau pasang kamera Aku minta maaf Janji takkan ulang Fikir dahulu sebelum aku lakukan Ayat penipuan Datang dari budak sialan Kau banyak duit Tapi kurang kasih sayang Kalau kau pula yang mati Terus aku yang rakam Buat giveaway Lepas tu bagi pengajaran Macam Kau kena kecam Baru nak minta maaf Hati jadi lembut Eh cira Jangan kelangkabut Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa jadi member Join the army Consistent army Ataupun geng Untuk membantu saya yang tidak seberapa ini Sebab saya tiada duit sudah And ya See you guys on my next video And as always Stay awesome And peace Terima kasih